Bunda Ashanti dan Mas Anang sekarang buka ayam penyet baru nih Tempatnya tersembunyi di dalam gedung ini dan harganya cuma dari Rp20.000an aja Dan gak cuma itu aja, ada banyak banget jenis sambel yang dijual disini Kita bakal langsung cobain semua menu-menunya di depan Bunda Ashanti Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kita udah sampe di Mak Penyet Budar Dimana ya? Ini tuh masih punya Bunda Ashanti sama Mas Anang Bener, lokasinya tuh di dalamnya Lumiere Signature yang baru Tapi tersembunyi guys, soalnya gak ada papan namanya sama sekali Dan kita mau cobain kayak apa rasanya Nah ternyata tempatnya disini guys, jadi lantai 1 Lumiere Terus lantai 2 Garu nih Mak Penyet Budar Cuman dari sini doang kita bisa tau, masuknya tuh dari pintu sebelahnya pake tangga Yuk Jadi pas kita dateng ini belum opening yang bener-bener green opening ya Pasti stop opening, jadi belum terlalu rapi-rapi banget Tapi makanannya udah ada semua Ini dia, ternyata tempatnya lumayan luas dan ternyata adem baru AC gitu ya Ini lagi ada Bunda Ashanti juga lagi makan Kalau ntar kita punya kesempatan kita panggil ya Jadi disini ada ngulek stationnya Ada banyak banget jenis sambal, ada berapa jenis Mak? 6 6 jenis sambal dan dimasaknya tuh dibikinnya disini, diuleknya live Yang ini sambal apa nih? Ini sambal bawang, sambal hijau Kalau yang ini? Ini sambal bawang Nah itu? Oh belum si penyepe Oh penyepe, berarti diulek terus diaduk sama si lauknya Oke, mantap Ini buruan nih Guys, kita udah siap-siap mau makan disamperin dong sama Bunda Ashanti Iya Kelesen banget Boleh dong Kelesen banget Kelesen banget Ini sampai dikasih rekomendasi menu-menunya ternyata banyak banget Banyak banget, kita ada perong dan lain-lain Tapi kan kita baru dibuka nanti 6 belakang Jadi nah ini kita tuh baru kayak buat temen-temen aja Buat yang review-review Tadi aku pikir ini dendeng loh, udah Ternyata pare guys Coba yang sekarang, pake tangan makan gitu Aduh, ya Allah, aku tuh bisa nambanan sih gara-gara itu Aku mau gemar pare lagi Tapi katanya gak ada pahit-pahit Coba A, bagi Kalau yang gak gemar pare aja doyan, gimana yang suka? Ya ampun Ayah sambal goreng guys Iya kan Ini dia cuman-cuman pake nasi enak banget nih Parah Nah ini katanya, beresnya ya? Iya, pecel Ini ayam pecelnya Ayam penyetnya namanya Oh, ayam penyet Ada ayam pecel, ada yam goreng Pasti semua orang mikirnya ini pake kacang Padahal kita gak pake kacang Oh iya, mirip kayak ayam pecel Kayak ayam pecel Tapi ini enggak Terus dia kenapa bisa krimi bunda, pake apa? Enggak, enggak, enggak Betul hasilnya Iya, enggak boleh dikasih tangan Tapi yang kita lihat, kemanginya tuh banyak banget Kemanginya enggak perisi Ya udah, kita cobain lah bunda Makasih ya Kita udah boleh Terima kasih udah daten Nanti kita main-main ke luthier Harus, kamu harus cobain semua Jadi, aduh enak-enak sih Oke siap Guys, ini dia Aku udah cobain lagi nih parah neneknya Ini nasi parah neneknya ternyata dapet telur barendo juga guys Jadi nasi, telur barendo diatasnya disebarin pake si parah nenek yang enak ini Jadi aku udah cobain Nah itu apa dong? Terus, nah ini katanya ayam penyetnya harus banget coba Dan ini emang keliatannya menarik banget sih Daun panginya banyak, disiremin sabel Warnanya tuh bener-bener kaya creamy banget Tapi katanya gak pake kacang kan? Kacang katanya Jadi penasaran banget kayak apa rasanya Nah sama ini ada, katanya harus pesen nih sayur Ini menu baru, belum ada di menu Sayur, ambiar ya Ini lucu banget sayur, tapi ada telur puyuhnya Ada telur puyuh Modelnya tuh kayak lodeh gitu Ada jago mudanya, labu Petek Terus ini kita ada pesen juga Lele goreng Terus sambelnya tuh banyak disini Katanya sampai 6 jenis guys Ini sambelnya sambel bawang Ini sambel hijau Ini berarti sambelnya beda lagi ya bun ya sama yang disini ya? Sambel pecel Oh sambelnya sambel pecel Kemanasan dulu deh aku keluar dulu deh Coba Crunchy banget kayaknya Oh iyalah Ini ginian aja lah tuh coplok seginya crunchynya Ambil ini juga parenya juga dad Bareng parenya Makan bareng guys Makan bareng Ini butuh sambel deh tapi ya Tapi kalo kamu pake si parenya udah gak bersambel Ini parenya kok bisa enak gini ya Dia kayak dimasok sampe dia layu banget Rasanya ada pedes ada madesnya juga Iya bener Tapi udah gak ada pahitnya sama sekali Iya kok bisa gak ada pahitnya ya? Hmm hmm Kemana pahitnya ya? Ini telurnya aku mau cobain sama sambel hijau Ah sambel hijau nya juga menggiurkan banget tuh Makanya sih pedes ya Cheers Makan bareng guys Enak banget sama hijau nya Wangi cabai hijau nya berasa ya Dia gak cuman yang kayak pedes doang Tapi ada wanginya, ada gurihnya Ini makan pake nasi gawatnya bisa Nambah gara-gara sambelnya Gawat banget sih Gimana rasanya? Enak banget Sambel hijau nya enak nih Sambel hijau nya aja enak banget Pedesnya mantep Pake pake nasi Thank you ya Oke Tadi aku udah penasaran banget Cobain ini Ini adalah sambel penyetnya Pake tempe guys Jadi kita bisa cobain juga Pake tempe pake tahu Tempe penyet ini ya Ini liat loh Kemanginya tuh banyak banget Dan creamy banget Sambel yang gak tau Bisa creamy pake apa gitu loh Rahasia Makan bareng guys Gila-bila-bila Kemanginya sih Kemanginya lonjok banget Makanan yang kayak gini tuh gak aneh-aneh Bisa dimakan sering tiap hari Iya kan Tapi emang sambelnya ini beda ya Dari penyet lainnya ya Iya Beda-beda kan Kalau penyet kan merah Ya kan Kalau yang ini tuh dia berani kemangi Jadi Pas dimakan juga sensasinya beda Ada creamy nya Ada asemnya Ada manisnya Aku bener-bener penasaran sih Cleannya dari mana Tuh Iya kenapa creamy banget ya Coba kalau kalian yang tahu Kuliner Kira-kira kenapa dia bisa Kayak ada kacangnya Padahal gak ada kacangnya Komen-komen Kangkung ya Kangkung hot plate katanya Kita cobain Kayaknya kalau gak pesan sayur gak afdol ya Aku sambil kasih kamu coba ini gimana Apa? Ayam Nih ya Cobain ayam penyetnya Oh dia bener-bener ayamnya udah digeprek gitu ya Jadi kayak udah pecah-pecah antara dagingnya Ini kita dikasihnya dada Yuk makan bareng guys Emang sambalnya udah enak Jadi ditambahin dagingnya apa aja Ambil-ambil Aman loh Ayamnya masih berasa kulitnya tuh garing loh Oh iya loh Tapi karena dia di penyet-penyet gitu Sensasinya jadi beda banget makanya Dan bumbunya tuh diaduk sama ayamnya ya Jadinya harus ke dalam daging-daging setelah-setelah ayamnya itu Sebenernya sih ini lebih bisa dibilang bumbu juga gak sih gak terlalu sambalnya Kayak lebih kemasakan ya Karena sambalnya tuh gurih juga Jadi udah kayak bumbu Gak cuma pedis doang Coba yang kangkung ya Hmm Kayaknya pake saus tiram gitu deh Jadi ada manis gurihnya Duh emang aku paling doyan makanan-makanan kayak gini guys Memang makan di Indonesia tuh gak pernah salah ya Aman gitu makanan sering juga bisa Kata tadi bunda bilang pedes banget Tapi menurut aku pedesnya masih oke Pedesnya pedes yang kategorinya tuh enak gitu Bukan pedes yang bikin takut Kata bunda gak pedes Kata anak kuliner pedes banget Oh mungkin lidah orang beda-beda ya Iya Jadi maksudnya buat kalian yang suka pedes pasti suka Masih bisa juga Yang gak terlalu berani pun Masih bisa lah Walaupun gak banyak mungkin Masih ini nih Ngetubahin ayam kecelnya Yang bedanya tuh cuma Ayamnya gak dikoyakin Terus sambalnya beda nih Kayak sambal terasi gitu guys Oke ini aku mau gini Beb caranya Aku mau taruhin si sambalnya Disini Belum tes loh itu pedes apa enggak Oh iya ya Mekat aja Mekat begitu Makan bareng Ayam pecelnya Sambalnya manis Ini bentuknya kayak sambal tomat rasi gitu ya Iya Kayak sambal tomat rasi Tapi dia tetep ada si creamy nya itu ya Emang udah khasnya dia berarti ya By the way guys disini semua ayamnya pake ayam negeri ya guys Jadi lebih besar-besar bentuknya Nah ini buat yang gak suka pedes harusnya yang ini aja Manis banget soalnya Kalo aku sih lebih suka yang penyiap Karena aku lebih suka pedes Padahal keliatannya pedut tuh guys Dari bentuknya Hmm Kayak pecel lele Manis Asem Enak Buat dimakan pake nasi enak Mau coba ini ayamnya pake sambal hijau Hmm Ini enak banget Aku suka banget sambal hijauin Masih ada sambal bawang? Oh iya Nah kita coba semua aja nih sambalnya ya Sambal bawangnya kayaknya lebih pedes Hmm Biji gorengnya cakep sih crispy ya Pedes gak? Disini semua sambalnya menurut aku gak ada yang sampai membunuh banget pedesnya Kayak kalo dari level 1-10 tuh langsung 3 Hmm tapi enak juga Iya semuanya pedes enak aja Coba bunda Thank you bunda Coba dibawain sendiri sama bunda Thank you Coba-coba petai Waduh ini anget banget lagi Kayak sambal goreng petai gitu guys Ini sama petai-petainya selian tuh Langsung Masih fresh banget Tapi kalo dia bisa bikin ada level pedesnya Ditambahin lagi dikit buat yang pecinta pedes Pasti makin gokil sih Ini sambal petainya by the way rasanya manis Ini gila sayur ambiar Ini depan mata dari tadi katanya ini harus banget pesen Si sayur ambiar Coba kita cobain ya Ini ada telur puyuhnya di dalam sayur Oh kayaknya mirip-mirip lodeh gitu Bila aku cicipin kuahnya ada sedikit ya Iya ini ada tahunya juga Enak lagi Aku mau ngelabungin dong Jagung Jagung Ini ada petainya juga pak Teh Selamat Lengkap dah ya Ada kreceknya juga Oh iya Krecek mau Kayaknya sayur ini Kalo kalian udah pesen ini sama nasi udah gak usah pesen yang lain deh So isinya udah ada protein udah ada sayur Udah ada krecek udah ada tahu Wah pokoknya udah lengkap semua nih Sebenernya protein udah ada Bener Dia light tuh tapi Enggak terlalu kental santannya Oke Kita makan dulu Kita lanjut lagi turun ke bawah Nyari dessert guys Nah ini kita udah mampir ke sebelahnya Dan di bawah Ini dia lumiernya cantik banget tempatnya Kayak cerah terus Kayak kece gitu buat nongkrong nongkrong cantik Itu sih kan udah ngeliatin Sebenernya kenyang Tapi penasaran ya Kita pesen aja yang enak aja lah Terserah mbaknya Gimana Aku mau menu yang spesial Yang tidak ada di tempat-tempat yang lain Bilihnya disini dia lebih kayak cafe gitu guys Gak kayak bakery gitu Yaudah kita cobain Ini dia dessert kita udah dateng Ini apa Aku kenyang tapi pengen ya Gimana ya Ini adalah Matilda cake Ini chocolate cake Yang katanya kalau dibuka Bakal melumer-lumer Kemana-mana Lava cake gitu ya Kalau yang ini bahas cheesecake Pakai strawberry Ini langsung buka aja nih kak Serius nih Terus bakal lumer gitu ya Oh cantiknya Oh jadi konsepnya itu dia seperti kayak air ya Jadi dia mengalir gitu Sayang ya untuk dimakan ya Karena bentuknya cantik ya Oke kita coba dari yang ini dulu ya Matilda cake Oh ini loh padet banget loh Coba liat dalemnya Padet dalemnya kayak apa Oh dia kayak triple chocolate gitu lah Coklatnya ada cake nya Ada juga bagian yang creamy nya juga Ini pencinta coklat banget nih Coklatnya lumayan onjuk ya Luar dalam coklat semua Kayak coklat fudge gitu Tapi enak sih Nah kalau yang ini Bakas cheesecake Oh ini kental ya Strawberry nya Oke 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 Ini saw strawberry nya juga ada potongan-potongan buah strawberry nya Di atas juga ada ice cream nya Kita coba ya Itu gila Gila tuh Aku suka cheese, aku suka strawberry Jadi masih aku suka ini Cheers Kembar Hmm Kayaknya gak usah pakai strawberry juga udah enak deh Cheesecake nya lembut Terus dia light gitu Pas dimakan Dia gak terlalu Gak terlalu thick lah Jadi masih ada berasa creamy lembutnya itu Soft gitu Untuk yang gak terlalu pecinta manis berat kayak aku Aku lebih suka ini Bener Karena gak semanis si Matilda cake Cuma kalau pecinta coklat Iya Kalau kalian ada ide-ide makanan seru atau menarik lainnya Jangan lupa komen di bawah supaya kita bisa coba ini Dan kita ketemu lagi guys di video-video menarik berikutnya Totten Aku minum dulu ya Ini aku gak usah pakai apa-apa Udah gini aja Gitu doang ya